Baim Wong tak berkutik saat berhadapan dengan Paula Verhoeven di sidang lanjutan hari ini. Seperti yang kita ketahui Paula Verhoeven menyusul Baim Wong dan tim kuasa hukumnya untuk hadir memenuhi panggilan sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu, 20 November 2024. Pantauan jurnalis suara.com di lokasi, Paula Verhoeven memakai setelan kasual untuk datang sidang. Tepat di depan Paula, ada sosok laki-laki yang ikut mengantarnya ke pengadilan. Sepanjang perjalanan menuju ruang sidang, Paula Verhoeven terus mengekor di belakang lelaki tersebut. Sama seperti sebelumnya, Paula cuma menampilkan senyuman saat dicecar pertanyaan seputar Baim Wong dan anak-anak. Paula Verhoeven baru menjawab saat ditanya seputar kondisinya jelang hadir sidang. Ia menyatakan berada dalam kondisi sehat. Sehat? Baik, jikata Paula Verhoeven. Paula Verhoeven juga sempat meminta doa sebelum masuk ruang sidang dan bertemu Baim Wong. Doain aja, itu turnya. Tidak didapat juga informasi perihal siapa lelaki yang ikut mengantar Paula Verhoeven ke pengadilan. Sosok misterius itu juga nggak menjawab saat dimintai keterangan soal identitasnya. Sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven sendiri beragendakan pembuktian dari pihak pemohon talak. Baim sudah menyiapkan bukti tertulis dan bukti elektronik berupa percakapan untuk disodorkan ke hakim. Sebagaimana diketahui, Baim Wong mengajukan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 7 Oktober 2024. Berkas permohonan talak Baim resmi terdaftar di sistem pengadilan pada 8 Oktober 2024 dan mulai disidangkan pada 23 Oktober 2024. Isu perselingkuhan disebut-sebut sebagai pemicu perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Namun sampai saat ini, belum ada penjelasan pasti tentang hal itu. Baim Wong dan Paula Verhoeven sendiri sempat beberapa kali dipertemukan di ruang mediasi pengadilan. Namun, upaya mendamaikan kedua pihak tidak berbuah hasil hingga perkara berlanjut ke sidang. Sebelum masuk agenda pembuktian, sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven sempat digelar lewat Sistem Online Pengadilan atau Wechord. Selain itu tak hanya Paula, sederet artis lainnya juga ikut berkomentar. Hahaha ini lucu banget, tulis Irfan Hakim. Semacam hobbit dan dumbledore colab ya, sambung warganet lain. Ibu kos tingginya 158 cm sedang.